Tim Sar dibantu masyarakat melakukan penyisiran dan penyelaman usai mendapatkan laporan hilangnya seorang bocah SD saat memancing. Satu regut diterjunkan kantor Basar Nas Padang ke lokasi untuk melakukan upaya pencarian. Penyisiran dilakukan tim penyelamat di sepanjang sungai dengan menggunakan perahu karet, dan berenang di sungai yang mencapai dalam 3-4 meter lokasi hilangnya korban. Korban atas nama Rahmat, siswa sekolah dasar berumur 12 tahun asal kenagarian Koto Hilia, Kecematan Batang Kapas, Kebupaten Posisir Selatan. Pocarian Tim Sar Gabungan membuahkan hasil, korban ditemukan sekitar 8 meter dari lokasi awal hilangnya bocah tersebut. Namun saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Sar Padang Asnidibu menyebutkan, korban berhasil ditemukan lebih kurang 8 meter dari lokasi korban tenggelam. Korban tidak dilakukan otopsi karena pihak keluarga meminta untuk langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Dapat dilaporkan bahwa prasisar kondisi bayangan manusia, satu orang hilang di Kabupaten Pesukir Selatan, di hari pertama ini, pencar gabungan pada pukul 15.33 WB tadi sore, pencar gabungan berhasil menemukan korban, satu orang hanyut, dan diketemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian, dievakuasi ke rumah keluarga, atas memintaan keluarga, atas nama, amat, umur 12 tahun, dan seorang yang tidak terlaki.